assalamualaikum bunda kali ini kita akan membuat kaligrafi dengan menggunakan kapur ini adalah kapur sebelumnya kita akan membuat bentuknya dulu ya bunda kita buat polanya dulu kita akan membuat arrohman kita cetak dulu polanya agar mudah lalu kita tebalkan dengan menggunakan pinsil agar dan hapus tidak hilang bunda polanya kita tebelin dulu pakai pinsil atau pakai spidol boleh karena ini mungkin nanti apurnya akan terhapus ya semuanya oke setelah selesai lalu kita ambil gunting lalu kita nah setelah jadi kita ambil kertas origami warna-warni lalu kita jiplak ya bunda ini kita menjiplaknya berhuruf ya bunda yang pertama kita jiplak itu huruf alif lalu huruf berikutnya dengan warna biru ini agar terlihat menarik bunda warna-warni dan anak-anak suka ini bisa kita buat di kelas ya agar kita juga mudah mengingatkan pada anak-anak asma asmaul busnah ya terus ya kuruf roh di kita jiplak berhuruf oke nah lalu kita gunting huruf alif sesuai dengan pola yang kita jiplak tadi selamat menikmati 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 lalu huruf H kita beri warna hijau Oke lalu lu kita jiplak jiplaknya harus agak keujung mudah agar kita mudah menyatukannya ya lalu ini lalu buruk nih pekerjaannya sangat umit ya budaya tapi Insyaallah hasilnya memuaskan tidak bisa pasti bisa nah ini lalu sama seperti yang tadi ya Bunda kita gunting sesuai dengan muruknya nah setelah jadi lalu kita tempelkan satu persatu ditempel ini ada kelebihan dikit ya Bunda sebaiknya kita mungkin ya Bunda agar terlihat rapi dan menyatu hasilnya seperti ini Bunda semoga bermanfaat ya Bunda selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh